Intro Dewan Perwakilan Daerah Wahana Lingkungan Alam Nusantara Kabupaten Karo bekerjasama dengan Satgas Pramuka Peduli Kabupaten Karo melakukan aksi sosial berupa penggalangan dana untuk membantu para korban mencanalan yang terjadi di Kabupaten Tapanulitengah beberapa waktu lalu Penggalangan dana ini pun melibatkan puluhan relawan yang tersebar di dua titik lokasi di Kabupaten Karo di antaranya kota Kabanjai, seputaran Tugu Bambu Uncing Simpang 3 Masjid Kabanjai, dan kota Brastagi seputaran Tugu Juang Brastagi dan Taman Hutan Raya Para relawan membawa kotak dan sepanduk yang bertuliskan hashtag SafeTapTank Anak-anak pramuka ini pun mendatangi setiap pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang melintas Penggalangan dana ini pun bertujuan untuk membantu para korban bencana alam yang sampai saat ini masih berada di pengungsian Kita di DPD Walantara Kabupaten Karo, bekerjasama dengan Satgas Kamuka Berdiri Karo Ada berkisar 60 orang, disini kita mengadakan kegiatan pundi amal meminta bantuan kepada masyarakat Setempat terkait adanya musibah di Tapan Mulut Tengah yang baru beberapa hari kemarin terjadi bantuan bandang Dan banyak menempuhkan korban jiwa Tujuan kita diadakan ini apa? Tujuannya supaya bisa membantu agar yang bisa diadakan bagi pabat sana di Tapan Mulut Tengah Yaitu kegiatan suratengah saat ini telah berada di pengungsian Ya kiranya kita berharap dengan yadakannya acara aksi sosial ini Kita bernarikan sedikit depan dari bantuan-bantuan sahabat kita yang saat ini bertiga becana Sementara penggalangan dana ini rencananya akan dilaksanakan selama 3 hari Dengan harapan sumbangan yang didapat nantinya akan bermanfaat untuk para korban Untuk saat ini tadi kami pagi sudah melaksanakan di Kabanjahe kota Dan saat ini kita sudah bergerak ke Prasagi Saat ini kita sudah beritahu dari titik utama Kita melibatkan berapa anak-anak pramuka dan berapa personil itu Pak? Di sini kita melibatkan ada sekitar 6 pangkalan yang ada di Tanah Karu Di antara Prasagi, SMIK, SMK Negeri 1, SMK GPP, dan SMK Kacaribu Rencananya hasil dari penggalangan dana ini akan diberikan dalam bentuk bahan sembako Yang akan diserahkan langsung oleh panitia penyelenggara Guna meringankan beban para korban yang tertimpa musibah Dari Karu Sumatera Utara, Tim Liputan, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!